Intro Alright guys, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan melanjutkan seris The Witcher Enhanced Edition kita ya Jadi di episode sebelumnya kita udah berhasil mendapatkan kepercayaan dari 3 orang ya Odo, Mikul, sama saya ada satu lagi, gue lupa tuh Dan dapetkan kepercayaan dari Reverend juga Sekarang kita akan melanjutkan game nya aja ya So, let's go Oke guys, sekarang kita udah di rumahnya si Reverend lagi Yang terakhir kali kita selesai video Sekarang gue mau coba untuk dapetin pass masuk ke city dulu ya Karena disini kita ada pass nih Kita butuh kayak passport gitu, semacam passport buat masuk ke dalam kotanya Nggak, dia nggak ngasih, nggak tau kenapa Coba kita lihat jurnal questnya Oh, kita harus masuk ke Indul ya Oke guys, jadi sebenernya ada satu Witcher lagi Namanya Berenggar Nah itu gue nggak tau nih, dia Berenggarnya ada di mana sih Ternyata kita punya quest juga di mana kita harus ngomong sama dia mengenai si Salamandra ini Ini mungkin nanti gue coba untuk cari si Berenggar sekalian ya Kalau kita udah masuk ke dalam city Oke, kita ke Indul deh Atmosferenya bagus sekali loh guys Bener-bener kayak berasa kita ada dalam gamenya gitu Suaranya, musiknya The best lah Walaupun game jadul ya, tapi bagus banget Aduh ada suara anjing tuh Nggak mau, nggak mau, nggak mau ke sono gue Ntar berubah dia Woy, ada apaan tuh Kenapa rumahnya dijaga gitu Ini rumah siapa nih Salamandra Wow Kita ketemu cuy Oke, kita langsung berantem aja Ternyata gue ketemu Salamandra disini Entah apa hubungannya mereka sama rumah ini Wow, sakit banget cuy Hmm, bakar Oke, kelar Hmm, hmm Hmm Hmm, wow Sadis cuy Udah rada sadis ya si Geralt sekarang Oke, kita coba masuk guys Ada apa di rumah ini Yang isinya ada Salamandra Diluarnya ada Salamandra Dijagain sama pasukannya Salamandra Ada apa dalam rumah ini Oh, ini Salamandra hideout Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god What? What? Apa-apaan cuy Oke guys Kita udah ketemu Sarangnya si Salamandra ini Ternyata disitu Ah, ini Disini nih guys Sarangnya Salamandra nih Coba gue save dulu ya Oke, kita coba aja langsung Lawan lagi Terlalu easy yang di depan mah Yang di dalam Yang di dalam ini loh guys Wah, dia ngedodge Boss mulu lagi Bossnya cuy Langsung mati Wow Sadis bener Sorry guys Kalau kalian yang geli Eh, kita berhasil menang cuy Kita berhasil menang cuy Kita berhasil menang Gila Gila Gila, gila, gila Yang ini sadis banget sih Palenya putus cuy Waduh, 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 waduh Waduh, waduh, waduh Wait guys, wait, wait Ada jalan turun ke bawahnya cuy Kita turun ya guys Trap door Wow, ternyata dia Oke Jadi Heronbok Yang kita bantuin kemarin Ternyata bekerja sama-sama Salamandra yang selama ini kita cari Oke guys Kita coba keluar dulu Gue masih gak mengerti sih Coba ntar kita kembali lagi Ke Heronbok ya Sekarang kita ke ini dulu deh Ini ada abandoned house sih guys Disini coba kita coba ya Kita lihat ada apa sih dalam abandoned house ini Ternyata ada orang mati cuy Disitu Lihat tuh Di kasurnya ada Oh my god Mati kau gaul Gaul mati kau Wait ada orang disini cuy Udah mati Udah jadi tengkorak Oh my god Ternyata ini isinya Abandoned house Kenapa gak ada yang dateng gitu Buat ngambil mayatnya atau gimana Kesian banget Gue yakin disini juga ada Hmm disini lebih parah Ada 3 orang disini yang mati guys Satu Dua Tiga Iya Disini malah ada 3 orang yang mati Bagaimana nih warga-warganya Yaudah kita coba langsung deh Oh iya apa tuh Bargis 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 Sebentar kita resting dulu aja ya Kita dateng Pagi-pagi deh Oke tadi kita udah ngalahin Markasnya Salamandra Sekarang kita coba masuk ke dalam ini ya Kita ada quest juga dalam ini nih ternyata What Sunny Ada apa ini Ada apa ini teman-teman Tinggal karena aku sendiri Oh little dove Bawa kita satu tune yang berbeda Hahaha Bawa tanganmu dari aku Dia sangat feest Jadi mari kita lakukan apa yang kita lakukan untuk anak Mikul Ilsa Apa yang terkirp Oh ternyata mereka yang bunuh Istrinya si Mikul guys Yang sebelumnya kita temuin mati di dalam Yang chamber isinya gold itu loh Oke kita kan kayaknya berantem sama mereka Hmm Hmm Sabar Sunny Kita akan selamatkan kau Yes What a mess Geralt Ya tenang 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 Wah Inkkeeper yang mati guys That's the last time they heard anyone That was some sweeper yang Galak kita itu yang gak mau jual apapun Astaga I hope to see you there Let me walk you to the gate These roads can be dangerous Now You need to deal with the salamanders Don't worry about me I'll wait for you here Make them suffer Geralt For me I'll come back for you Shani I'll be waiting The innkeeper Yah mati Ini innkeeper Yang ini I should check his pockets Oke kita mau Ngelut si innkeeper Yang udah mati ya Kita lihat ada apa Di dalam Ininya Lah Oh yang salamandra hideout Yang turun ke bawah ya Berarti kita udah ketemu tempatnya duluan Bahkan sebelum kita kesini guys Keren Ini dia kuncinya Kita udah punya kuncinya Oke guys Kita langsung Hmm Sudah clear Ayo kita buka Wow Ada gua di bawah sini guys What the Boss Salamandra boss Salamandra boss Eh Sama aja main ketahadi You have something of mine No longer I'm afraid And you Like your predecessor You work for rapists And murderers Enjoying it Where's Berengar That don't run off But during Oh Berengar nya kabur Ternyata You're certainly more talkative Than you No wonder Given Azar Javed's Persuasiveness Who's Azar Javed A powerful mage You're no match For him We'll see Your courage Isn't lacking Witcheret We'll see How you fare After Azar Get you Azar Did you say I work for murderers That lice Written village Hick Odo Came to us For advice On how to kill Oddo We said Someone so pathetic Could only fight Soldiers in dreams This is a scintillating Conversation But it's time For some action We don't have What you seek It's not here They took it Straight to our Base in Vezima Too bad Let's dance Okay Get out So good Yeah Okay Sementara guys Yes Yes Tinggal selalaman rebosnya Wah Wah Ini gerakan Pating sadis nih Wah Gila Bocahnya disini Ternyata Pates tadi Gak ada hilang Wah Ada apa ini Ternyata Referennya yang Ngirim anak ini Kesini guys To Vezima That's where I need To go to find Salamandra Follow me We'll find a way Out of this cave That wall looks Pretty thin Maybe we can Break it down Let's try Oke katanya kita Harus ngancurin Tembok Tunggu Tunggu What Apaan tuh Ada anak-anak disini Siapa ini anak-anak Coba kita ngomong ya Mereka diculik sepertinya Kembar atau gimana Sama Percis kok mukanya Oke guys Jadi ternyata Yang gue tangkap adalah Orang-orang Yang di desa ini Di outskirt Of Vezima ini Kayak Referen Odo Sama Heronbok itu Mereka tuh Seperti kayak Bekerja sama Masalah minder gitu loh Gue gak ngerti juga sih Tapi karena Tadi kan Si anak Alvin ini Katanya kan dikirim Sama referennya Kesini Berarti kan Berarti kan Kayak diserahin gitu Kan Kayak I don't know Sacrifice gitu Mungkin atau Atau apa ya Atau kayak tribut gitu Kayak yang dibilang tadi Yang pas kita pertama kali Ketemu di luar kan Mana tribut kamu Tribut apa Kita gak ngerti kan Anak-anak Katanya kan Nah mungkin Si Warga-warga Vezima ini tuh Kayak Takut sama Salamander Mungkin ya Gue gak tau juga nih Yaudah kita coba lanjut aja deh Dimana cuy Ini ya Oke Boom Easy Ayo keluar Ayo Wah ngelawan lagi dong Yowes lah Ayo Oh bukan cuy Abigail Oh bukan cuy Tuh Lihat guys Terima kasih telah menonton Ini apa ya kita ada pilihan lagi nih Jadi ternyata guys Bener seperti hudugan gue tadi ya Jadi orang-orang dihormati di desa ini tuh kayak punya Sisi buruknya lah Tapi ternyata yang menyebabkan warga-warga disini punya sisi buruk itu Gak lain gak bukan si witch ini Jadi si witch ini tuh kayak Ngejual kayak potions Atau poison Buat digunain sama warga-warga sekitar Buat istilahnya kayak ngebunuh Atau kayak ada yang bunuh diri kayak islah kan Istrinya si Mikul itu yang tadi Yang kita ketemuin mati di dalam Kuburan ada gaul-gaul segala macem Jadi kayaknya kita disini ada pilihan deh Kita mau nyerahin si witch ini Atau kita mau nyelamatin si witch ini Kalo menurut gue sih Tetep warganya yang salah sih ya guys kayaknya Iya kan? Iya doang kan Ya si witch ini kan kayak cuman yang ngejual doang gitu ya Ini gue jual potions Gue jual racun gitu Lu kalo mau beli ya terserah Lu kalo gak mau beli ya gak apa-apa gitu Lu mau beli Mau digunain untuk apapun ya itu udah bukan urusan gue lagi gitu Gitu kan istilahnya Iya Kalo gue sih lebih berpikir Kayaknya warganya emang yang bener gitu loh Oke Ini apa ada dua pilihan lagi Coba kita pilihan kedua ini deh Ini kayaknya Ada sesuatu nih ini kedua ini Gue harus siap-siap untuk sensor nih Hmm kan? Bener aja Nah kita disuruh pilih kan nih sekarang Entah kita mau ngebiarin warga-warga ini buat ngebunuh si witch ini Mengkambing hitamkan si witch ini Atau kita bilang ke warganya Enggak lah lu yang salah Gitu loh Kalo gue sih ya jelas ya Udah pasti lah jawabannya Emang warganya yang salah Kan si witch ini kan cuman ngejual doang istilahnya Dipake untuk apapun ya itu urusan mereka kan Nah ini dia mereka ini Not so fast She must be judged fairly That bitch ruined my life She cast her spells on my brother Wanted to steal him and his gold My brother scorned her So she did the devil's magic on me Used me to kill him That treachery I came across a doll that resulted you in her hut I dream of it even now Her magic committing the murder She should die Your brother-nya tuh warrior Tapi dia cuman drung Tuh kan mereka tuh kayaknya gak suka sama kita She made me a hawker She promised herself to me if I help the scoyatel I detest non-human but I had to trade with them You've done all right for yourself Gold isn't everything There are principles to abide by Wow Gak itu yang terjadi cuy Padahal yang terjadi emang lu tuh udah Berbisnis sama Scoyatel duluan kan Bukan Bukan kita yang memaksa dia untuk bisnis dengan Scoyatel dong Dia salah nih Tuh kan Bener nih Mikul yang memperkosa si Ilsa tuh Mikul Lalu si Ilsa itu bunuh diri sebenernya itu Bukan witch Mikul raped Ilsa Who took her own life Abigail should have departed long ago But stay to exact revenge for the evil fate that befell her She used the devil's magic on these simple people And summoned the beast Oke guys Jadi kita akan pilih yang pertama ya udah jelas ya Si Reverend ini ternyata kayak pemimpin dari grup-grup orang ini loh Jadi dia tau gitu Kalau ada anak-anak yang dijual dikasih ke Salamander Yang tadi kita ketemu di gua Dia juga tau Kalau si Mikul itu Memperkosa si Ilsa Tapi dia diem aja Hmm Udah pasti ya Kalian semua bersalah Shut up you bastard You lead this band of rogues So you must know they sell children to the Salamanders And you knew about the rape and murder I spit on you You're all the same All guilty You'll regret this I'm getting Abigail Return to your homes Oke Since the beginning of time Woman has been the nest of all evil The tool of chaos Partied to the conspiracy against the world and the human race Woman is ruled solely by corporal lust To satisfy her Lihat ini referen guys Dia tuh kayak ngompor-ngomporin gitu loh Mereka ingin membunuh kita Jangan be afraid Tenang Abigel tenang Lu gak sepenuhnya salah kok Ada yang ada salahnya juga sih Tapi gak sepenuhnya salah Seperti kita harus melawan mereka semua guys Tidak, witcher And leave the witch Or we'll burn you too I'd like to see you try, pleb Ha 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 Shove off And maybe I'll let you be Kabur dia Kabur dia Kamu punya dua pilihan Tunggu sampai aku pergi Dan kemudian mati Abigail Tapi kemudian aku akan kembali Aku akan menghidupi setiap lice Pesant Apa-apa yang bergerak Dan tidak bisa mengembangkan Atau kau bisa mencoba Menurut kehidupan Jangan buku Mulai lagi Seperti manusia Pilihanmu Terima kasih, Geralt Let's go We need to deal with the beast Oke guys Oke Ini epic sih Epic Keren Jadi si witcher ini tadi Si Geralt ini ngomong Kalian lebih baik Meninggalkan si Abigail Jadi Jadi apapain lah si Abigail ini Kalau misalnya gue balik Dan si Abigail kenapa-kenapa Gue dateng lagi ke desa ini Gue akan Apa isilahnya Membantai semua orang Yang ada di desa ini Itu tadi Dia ngomong kayak gitu Dan sekarang Kita akan ngelawan The beast Si anjing neraka itu ya Ini dia Oke Kita akan ngelawan dia Sepertinya Here we go Kita bunuh-bunuh yang kecil-kecil dulu ya guys ya Yang kecil ini rese nih Si Barges-Barges ini rese Oh my god Kita dibakar cuy Oh kita dibantuin sama ini sih Dibantuin sama witchnya gitu Di heal kayaknya deh Aih kita di Oh mati Kita mati nih Kita mati Kita mati Wait kita minum dulu Kita minum potion dulu cuy Parah nih Parah nih Oh my god Dia kayak nge-stone gitu loh Kita jadi gak bisa gerak Kita art dulu Menjauh kamu Oh my god Mati deh kita Mati gak ya Tenang-tenang guys Kita mati dong Gak kuat dong Abigelnya pun mati Oh my god Kita loot lagi Hii Yah ampun Susah banget cuy Oh my god Bigit lagi cuy Liat udah mau mati dia Aduh Nge-stone ininya loh Oke kelar Wow Wow What 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 Tuh kan guys Mereka tuh emang Emang jahat Kita bunuh referen dulu nih Kalian pikir Sekarang heran ya Tuh kan guys Mereka ini memang jahat Hei Abigail Selamat dia ternyata Kira dia mati loh tadi Dipunuh Ternyata kita menang Ada apa Wih duitnya lumayan loh Si Odo ini Duitnya banyak Mana tuh referen Aku yakin Aku yakin dia duitnya juga Lumayan banyak Tuh kan Nah Akhirnya kita dapet Passportnya guys Buat masuk ke Vizima Ini dia Kita dapet juga Akhirnya I choose the lesser evil Sebenernya dia juga jahat sih Karena dia Tadi kan katanya Kayak Ngasih Ngasih sihir Ke Saudaranya si Odo kan Biar Biar dia jatuh cinta Sama si Wich ini Itu akar masalah Sebenernya dari situ tuh Cuman ya Oke lah Gapapalah I choose the lesser evil I chose the lesser evil I'm sorry you think so Farewell Bye bye Wow Kita dapet item lagi cuy Ini dia the beastnya guys The beastnya udah mati Oke Sampai disini aja video kali ini ya Jadi kita recap ulang ya Jadi pertama Di video kali ini kita udah Berhasil Membuka kebobrokan Dari desa ini ternyata Jadi orang-orang seperti Referen Herenbok Sama Odo Dan bahkan Mikul sekalipun Itu ternyata Kayak apa ya Kayak justru tuh main villainnya gitu Dia tuh orang yang jahat sebenernya Padahal kita Awal-awal kita bahkan Mencoba untuk Bekerja sama mereka kan Kita dapetin kepercayaan mereka Dan semacamnya Tapi ternyata mereka jahat guys Dan untung aja Gue memilih jalan yang benar Gue menyelamatkan si Abigelian tadi ya Oke Sampai sini aja video kali ini Oh iya Dan kita juga udah punya pasnya ya Pasport buat masuk ke dalam kotanya Yang pas kita di Mikul itu Yang tempat kita ketemu Mikul Kan kita mau masuk gak bisa tuh Kita butuh kayak paspor gitu Nah kita udah punya nih paspornya Jadi di video selanjutnya Kita akan coba masuk ke dalam kota ya Dan kita akan coba cari Yang namanya Berenggar Dia tuh Witcher juga ternyata Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian Supaya channel ini semangat berkembang Oke I'll see you in the next video Bye bye guys Chau 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 Terima kasih telah menonton!